Ketika beribadah, yaitu sajadah atau karpet yang biasanya digunakan oleh masjid-masjid yang ada di negara kita Mau tahu 10 produk sajadah atau karpet yang mengandung unsur Yahudi? Ini dia ulasannya Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Sajadah warna hitam putih Ciri dari Yahudi adalah memiliki warna hitam putih Hal ini juga bisa dilihat dari salah satu sajadah yang beredar Sajadah tersebut memiliki warna biru, hitam, putih dan warna lain Pada gambar sajadah tersebut terdapat juga gambar bulan dan bintang yang dilengkapi dengan dua tiang Gambar bulan dan bintang memang mirip dengan lambang muslim Tapi sesungguhnya itu adalah gambar Yahudi Tapi hanya berbeda tampilan saja Bulan dan bintang tak hanya milik orang Islam Tetapi Yahudi pun menggunakan simbol tersebut Apalagi ditambah dengan gambar dua tiang Dua tiang tersebut adalah suacim dan boas Nah sudah lihat kan? Lebih mirip lambang Yahudi memang Karpet mengandung gambar porno Percaya atau tidak sahabat beriman, karpet yang biasa digunakan di masjid Dengan dominasi warna hijau ini mengandung gambar porno Yaitu gambar alat kelamin laki-laki di bagian tengah bawah Tepat di gambar bagian pintu Karpet yang merupakan media solat ini digunakan oleh banyak masjid di Indonesia Nah bagaimana? Apakah sahabat beriman sudah melihat gambarnya? Sejadah yang mengandung gambar salib Kalian pernah lihat gambar salib di mana? Lambang umat Kristiani tersebut biasanya kita jumpai di gereja Bagaimana jika gambar tersebut ada pada sejadah yang biasa kita gunakan dalam solat Sebuah sejadah dengan kombinasi warna biru, hitam, dan warna lainnya di bagian gambar bagian bawah terlihat seperti pintu yang terbuka Namun jika diperhatikan, lebih teliti lagi Ternyata gambar tersebut membentuk gambar salib Apakah ini hanya kebetulan? Sejadah yang mengandung gambar adegan tak senonok Sebuah sejadah memiliki gambar yang terlihat seperti seseorang yang sedang melakukan adegan seks Ketika gambar tersebut diperbesar, terlihat menampilkan gambar anjing Nah bagaimana sahabat beriman? Apakah Anda sudah melihatnya? Coba perhatikan dengan baik Karpet dengan unsur Yahudi Sebuah karpet yang biasa digunakan sebagai alas solat di analisis memiliki banyak unsur Yahudi di dalamnya Karpet dengan warna dominan hijau tersebut terlihat memiliki gambar bulan dan bintang Padahal Yahudi juga menggunakan gambar bulan dan bintang Gambar pada karpet tersebut terlihat seperti pentagram yang diputar Kemudian pada sejadah tersebut terdapat dua gambar tiang Hal itu sama dengan gambar tiang masonik milik Yahudi Pada bagian bawah karpet tersebut yang terlihat seperti jalan atau akses menuju masjid Terdapat gambar segitiga yang menyerupai bentuk piramida Mesir Di dekat pintu masuk juga terlihat seperti gambar piramida suku Maya Selain itu pada gambar karpet tersebut juga memiliki beberapa gambar vimason Pada bagian kiri bawah dan tengah atas Coba perhatikan gambar terakhir pada karpet tersebut yang menyembolkan Yahudi adalah gambar kubah Gambar kubah berbentuk lingkaran ternyata di bagian tengahnya terdapat bulatan lagi Kenapa di tengah kubah ada bulatan lagi? Jika dibandingkan dengan kubah masjid yang ada pada kehidupan nyata Apakah kamu pernah melihat kubah yang di tengahnya terdapat bulatan lagi? Gambaran bulatan di tengah pada kubah masjid tersebut menyembolkan mata horus Karpet bermata satu Biasanya di masjid-masjid terdapat karpet yang berfungsi sebagai sajada Jadi jemaah sebenarnya bisa menggunakan karpet tersebut tanpa harus membawa sajada lagi Salah satu karpet yang sering digunakan adalah karpet dengan dominasi warna hijau Dan terdapat gambar dua tiang di kiri dan kanannya Kalau dilihat sekilas memang tidak ada masalah Tapi coba diperhatikan lebih saksama lagi Di bagian atas karpet tersebut terdapat gambar mata satu atau 1E Gambar mata satu ini dikenal juga sebagai mata horus Merupakan lambang iluminati Sajada bergambar babi Salah satu sajada yang didominasi warna coklat juga didapati membuat gambar babi di bagian atasnya Seperti yang kita ketahui bersama bahwa babi adalah hewan yang diharamkan dalam Islam Terlebih untuk dikonsumsi Gambar tersebut sangatlah jelas memperlihatkan bagian kepala dan menonjolkan bagian moncong hewan tersebut Coba berperhatikan lagi Betul ada gambar kepala babi kan Teringa hewan tersebut juga terlihat lebar dan jelas Sahabat beriman Sebaiknya untuk hal-hal yang digunakan dalam sholat seperti sajada atau karpet sebagai alas Gunakan yang polos saja untuk menambah kekusukannya Sahabat beriman Sajada dengan dominasi warna merah dilengkapi dengan gambar masjid di bagian atas dengan bagian kubah yang menonjol Bagian bawah sajada tersebut terdapat gambar dua tiang Di antara dua tiang tersebut terdapat gambar yang berbentuk anjing mengarah ke depan Setelah gambar tersebut diperbesar terlihat jelas memang menyerupai anjing Terlihat muka, kaki dan tangannya Gambar anjing pada sajada tersebut terlihat seperti terpejam Sejada bergambar makhluk bertanduk Gambar makhluk bertanduk terlihat pada salah satu bagian sajada Makhluk bertanduk tersebut terdapat di bagian atas dan tepat berada di atas gambar kubah pada sajada tersebut Gambar tersebut memperlihatkan makhluk yang memiliki wajah, kaki dan tangan yang melambai ke atas Serta tanduk di bagian kepala Sejada bergambar kepala setan Sejada yang berwarna hitam dan putih ini terlihat biasa-biasa saja Sampai akhirnya jika diperhatikan pada bagian atasnya Terlihat seperti gambar kepala yang menyeringai Pendampakan ini dianggap sebagai penampakan kepala setan yang menghadap ke depan dan tampak menyeramkan Kamu juga melihatnya kan, sahabat beriman Betul-betul menyeramkan